Selamat datang kembali di kuliah Statistika Teknik Kimia dari program studi sarjana Teknik Kimia ITB. Kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar uji hipotesis. Pengertian uji hipotesis sendiri dimulai dari definisi mengenai hipotesis statistik, yaitu pernyataan atau klaim yang kita ajukan mengenai parameter dari satu atau lebih populasi. Saya berikan contoh di sebelah kanan, misalkan kita membandingkan tiga buah metode proteksi korosi untuk pipa logam. Misalkan pernyataan atau klaim tadi terkait dengan apakah ketiga metode setara efektivitasnya, atau apakah laju korosi masih berada dalam satu abang batas yang bisa diterima, yaitu adalah semuanya dalam merupakan pernyataan atau klaim mengenai parameter dari populasi. Prosedur pengambilan keputusan mengenai suatu hipotesis, ini dinamakan dengan uji hipotesis. Dan prosedur ini digunakan secara sangat luas di dalam penelitian dan pengembangan maupun perancangan proses dan produk. Uji hipotesis selalu kita lakukan terhadap parameter populasi, bukan cuplikan. Dan alasannya jelas, karena kita selalu berhadapan dengan ketidakpastian pengukuran yang tidak memungkinkan kita untuk mengetahui nilai sejati dari parameter populasi. Karena itu kita harus melakukan pengujian terhadap populasi itu untuk membuktikan keberterimaan pernyataan tentang parameter tersebut. Nah berikut adalah prosedur umum dari uji hipotesis. Yang pertama adalah kita menentukan terlebih dahulu tingkat keberhatian sering diberi simbol alfa untuk menarik kesimpulan tentang keberterimaan hipotesis tadi. Biasanya kita menggunakan nilai alfa sebesar 1%, 5%, atau 10%. Tidak ada kriteria yang ketat mengenai pemilihan angka ini. Ini adalah murni merupakan praktik yang biasa dilakukan orang. Jika Anda tidak mengetahui berapa nilai tingkat keberhatian yang sebaiknya diambil, sama sekali tidak ada gambaran, maka nilai yang paling aman untuk diambil adalah 5%. Nomor 2, susun pernyataan hipotesis H0 dan H1. Kita akan bicara lebih detail mengenai penyusunan hipotesis tersebut dalam slide-slide berikutnya. Kemudian ketiga, hitung nilai statistik uji yang Anda peroleh dari data jublikan. Kemudian nomor 4, cari nilai kritik yang membatasi daerah penolakan H0 yang Anda baca dari tabel-tabel statistik standar atau Anda cari dari software-software yang dilengkapi dengan fasilitas perhitungan statistik. Dan nilai kritik ini ditentukan oleh alfa, kemudian new adalah simbol dari derajat kebebasan, dan juga sifat dari hipotesis H1, apakah Anda menggunakan H1 yang berupa satu sisi atau dua sisi. Kita akan bahas lagi dalam sejenak. Kemudian langkah kelima, periksa apakah statistik uji masuk ke dalam daerah penolakan atau daerah non-penolakan H0. Kita tidak mengatakan daerah penirmaan, tetapi kita mengatakan daerah non-penolakan. Kemudian langkah terakhir, susun kesimpulan akhir berdasarkan klaim awal yang ingin dibuktikan. Sebaiknya gunakan bahasa, terdapat cukup bukti untuk menyatakan titik-titik-titik, atau tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan atau mendukung klaim titik-titik-titik. Sedikit lebih mendalam mengenai penyusunan hipotesis. Nah, pernyataan hipotesis selalu berupa pasangan H0 dan H1. H0-nya diberi nama hipotesis 0, dan H1-nya adalah hipotesis alternatif atau tandingan. Bagaimana menyusunnya? Pertama adalah Anda susun terlebih dahulu dengan kalimat, klaim apa yang ingin Anda buktikan. Kemudian ubah kalimat tersebut menjadi bentuk matematik. Berikutnya, Anda susun pernyataan yang akan menjadi benar seandainya klaim awal tadi salah. Kemudian dari kedua pernyataan, pernyataan pertama dan pernyataan kedua, Anda pilih. Pernyataan yang mengandung kesamaan, itu Anda tetapkan menjadi H0, dan yang mengandung ketaksamaan, Anda tetapkan menjadi H1. Berikut contohnya, susun hipotesis H0 dan H1 dari klaim berikut. Rata berat produk semen Portland PT. Semen Indonesia adalah 50 kg per kantong. Ini klaim awal. Jadi pernyataan awal klaim tadi dalam bentuk matematik adalah seperti demikian. Pernyataan nomor satu, mu sama dengan 50 kg. Jika pernyataan satu salah, maka yang benar adalah pernyataan kedua, mu tidak sama dengan 50 kg. Perhatikan klaim awalnya, rata berat adalah 50 kg. Jadi kalau klaim ini salah, yang menjadi benar adalah, rata berat tidak sama dengan atau bukanlah 50 kg per kantong. Dari pernyataan satu dan dua, yang mengandung kesamaan adalah nomor satu. Sehingga nomor satu ini kita tetapkan menjadi H0. Sementara pernyataan kedua mengandung ketaksamaan, sehingga dia ditempatkan sebagai H1. Dukup jelas ya. Kita lanjutkan. Nah, berdasarkan pernyataan H1, uji hipotesis bisa berupa uji satu sisi atau uji dua sisi. Jika hipotesis H1-nya berupa pernyataan dua sisi, maka diberi tanda tidak sama dengan, artinya ada dua daerah penolakan H0-nya, di sebelah bawah dan di sebelah atas. Jika statistik ujinya terlalu melenceng ke kiri, itu artinya H0-nya ditolak, terlalu melenceng ke kanan juga ditolak. Sementara, jika kita definisikan hipotesisnya adalah satu sisi, maka daerah penolakan adalah di satu sisi saja, apakah di sisi bawah saja atau di sisi atas saja. Jika sisi bawah, maka tanda dari H1 adalah lebih besar. Jika di sisi atas, daerah penolakannya, maka tanda untuk H1 adalah lebih kecil. Berikutnya adalah konsep kesalahan. Kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Apa yang dimaksudkan dengan kesalahan di sini? Bukan berarti Anda melakukan uji hipotesis itu salah, bukan demikian. Tetapi ingat, semuanya terpengaruh oleh ketidakpastian pengukuran. Jadi, yang dimaksud dengan kesalahan tipe 1 dan 2 adalah resiko atau peluang terjadinya kesalahan dalam mengambil kesimpulan dari uji hipotesis. Sekali lagi, Anda bekerja dengan data yang mengandung ketidakpastian, maka kesimpulan yang Anda ambil dari uji hipotesis pun mengandung resiko kesalahan. Kita mungkin tidak akan pernah tahu apakah memang betul terjadi kesalahan atau tidak. Nah, ada dua jenis kesalahan dalam uji hipotesis. Kesalahan tipe 1 adalah menolak H0 sementara H0 benar. Nah, ini contoh dalam gambar yang agak-agak lucu di sebelah kanan ini ya. Jadi, yang sebelah atas adalah penggambaran kesalahan tipe 1, false positive. Yang dimaksud dengan positif di sini adalah menolak H0. Tentu saja tidak mungkin seorang bapak-bapak ini dinyatakan hamil oleh dokter ini. Kemudian kesalahan tipe 2, tidak menolak H0 padahal H0 salah. Dan ini yang dinyatakan dengan gambar yang di sebelah bawah sini. False negative. Negatif diartikan adalah tidak menolak H0. Nah, ada hubungan matematik antara peluang kesalahan tipe 1 yang diberi simbol alpha, peluang kesalahan tipe 2 diberi simbol beta, dan ukuran cuplikan diberi simbol N. Pada ukuran cuplikan tertentu, peningkatan alpha akan menurunkan beta dan sebaliknya. Jadi, kalau Anda menaikkan peluang kesalahan tipe 1, maka Anda akan menurunkan peluang kesalahan tipe 2 dan sebaliknya. Nah, bagaimana untuk bisa menurunkan alpha dan beta secara serempak? Karena dua-duanya adalah peluang kesalahan, tidak ada jalan lain, Anda harus meningkatkan N, atau memperbesar ukuran cuplikan. Nah, saya tutup presentasi kali ini dengan link, ini silakan, tautan yang memberikan Anda referensi dalam bahasa yang relatifingan tentang konsep kesalahan dan uji hipotesis ini, dan apa maknanya dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, dalam bahasa yang tidak terlalu matematis. Baik, sampai jumpa di segmen video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.